Banjir Rob yang melanda kawasan kota Banjarmasin beberapa hari terakhir membuat sejumlah infrastruktur jalan mengalami kerusakan. Salah satunya ruas jalan di Cemara Ujung Banjarmasin Utara yang sudah pernah diperbaiki akibat banjir besar awal tahun lalu rusak kembali karena terjangan banjir Rob. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir Rob yang melanda kota Banjarmasin dalam beberapa hari terakhir juga merusak sejumlah infrastruktur terutama akses jalan. Ada beberapa titik jalan yang rusak akibat terjangan banjir Rob. Salah satunya ruas jalan Cemara Ujung kecamatan Banjarmasin Utara. Jalan ini padahal sebelumnya baru selesai diperbaiki oleh Pemko akibat rusak karena banjir besar pada awal tahun lalu. Dinas PUPR menegaskan pihaknya akan segera melakukan pengaspalan kembali pada jalan yang mengalami kerusakan hingga menunggu jalan sudah kering atau tidak lagi tergenang. Terdampak banjir di awal tahun tadi ada yang kategori rusak ringan, rusak berat, benar rusak sedang. Itu ada yang sebagian sudah diperbaiki tahun ini, ada yang akan diperbaiki di tahun 2022 yang akan datang. Sehabis banjir, kita akan lihat dulu sewaktu kering apakah nanti kondisinya. Dan tanpa rusak ringan, itu akan kita perbaiki lagi di tahun 2022. Ada sekitar 44 ruas yang terkena di dunia. Untuk perbaikan jalan di kota Banjarmasin yang rusak akibat banjir ob, dinas terkait akan anggarkan perbaikannya pada tahun 2022. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan, M. Ahyar, Ainews melaporkan, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan, M. Ahyar, Ainews melaporkan, M. Ahyar, Ainews melaporkan.